Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini Dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun ini akan disampaikan Supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik Dan dapat mendengar firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan Kami sambut firmanmu hanya di dalam lama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Judea Dan ke daerah seberang sungai Yordan Dan disitu pun orang banyak datang mengerumuni dia Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula Maka datanglah orang-orang farisi Dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai Lalu kata Yesus kepada mereka Justru karena ketegaran hatimu lah Maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Ketika mereka sudah di rumah Murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu Lalu katanya kepada mereka Barang siapa menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu Dan jika si istri menceraikan suaminya Dan kawin dengan laki-laki lain Ia berbuat zinah Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menjamah mereka Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Ketika Yesus melihat hal itu Ia marah dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang mempunyai kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Lalu ia memeluk anak-anak itu Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka Ia memberkati mereka Pada waktu Yesus berangkat Untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya Ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu kata orang itu kepadanya Guru Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu Tetapi Yesus menyambung lagi Anak-anakku Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Mereka makin gempar Dan berkata seorang kepada yang lain Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapanya Anak-anaknya atau ladangnya Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas dirinya Katanya Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia Akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Tauran Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olokan Diludahi Disesah Dan dibunuh Dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit Lalu Jakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedeus Mendekati Yesus Dan berkata kepadanya Guru Kami harap Supaya engkau kiranya mengabulkan Suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi Lalu kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang Kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disediakan Mendengar itu Kesepuluh murid yang lain menjadi marah Kepada Yaakobus dan Yohanes Tetapi Yesus memanggil mereka Lalu berkata Kamu tahu Bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya Menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan ketika Yesus keluar dari Jericho Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartimeus Anak Timeus Duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret Mulailah ia berseru Yesus Anak Daud Kasihani aku Banyak orang menegurnya Supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihatku Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga Melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya Imanmu telah menyelamatkan engkau Imanmu telah menyelamatkan engkau Imanmu telah menyelamatkan engkau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton